Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya hanya di Lintas Pagi. Yuk, bangun yuk! Bangun, bangun, bangun. Iya, ini udah berbangun, udah pada seger kan? Iya dong. Aku punya pertanyaan buat kamu. Apa? Kamu kan suka keluar malam sendirian ya? Maksudnya aku sering pergi-pergi malam-malam gitu kan? Aku agak ngeri, kesannya aku kuntilanak kalau kamu ngomongnya kayak gitu. Enggak, maksudnya gini, kamu kan sering keluar sendirian ya, gak sama suami kamu ya? Iya, kamu, iya bener-bener. Maksudnya keluar dari rumah? Iya bener, aku sering banget. Soalnya kan sering banget kan kita ada kegiatan malam-malam, gak mesti apa. Itu dia, kamu tuh sebenarnya harus membekali diri kamu dengan ilmu bela diri yang mumpuni. Iya, selama ini bela diri cuma ngeles lewat omongan doang kan? Iya dong. Itu bela diri yang paling jago. Iya. Nah, ini bela dirinya asli dari Brazil. Dari Brazil. Namanya adalah Jiu-Jitsu. Namanya susah banget sih. Ih, bener. Jiu-Jitsu. Langsung aja kita Jiu-Jitsu-Jitsu. Eh, apa? Jiu-Jitsu, kita lihatnya pemirsa. Set. Pah. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melatih diri dari serangan musuh. Nah, penting nih buat para wanita yang rentan banget dengan kejahatan. Ada bela diri apa aja ya? Ada bela diri apa aja ya? Tekondo, karate. Hah, daripada tebak-tebak, langsung ikut aja yuk ke dalam. Ya, saya pilih Jiu-Jitsu, bela diri khas Brazil. Bela diri ini sifatnya fleksibel, bisa keras, bisa lembut, dan bisa menyesuaikan dengan keadaan lawan. Makanya saya sebagai wanita tertarik untuk mencoba. Nah, sebelum mulai latihan, saya pakai Diogi dulu ya. Itu loh, baju latihan khusus Jiu-Jitsu. Baju ini tidak mudah sobek saat ditarik karena terbuat dari bahan yang sangat kuat. Sekarang saatnya stretching atau pemanasan agar otot seluruh tubuh kita jadi lebih rileks dan tidak mudah cedera. Berbagai teknik untuk mengalahkan lawan diajarkan di sini, seperti teknik penyerangan, kuncian, dan cekikan. Teknik kuncian dilakukan pada sendi bahu dan sendi tangan. Meski terlihat berbahaya, resiko cedera bisa diminimalisir jika melakukan teknik sesuai arahan instruktur. Gimana caranya orang yang lebih kecil bisa mengalahkan orang yang lebih besar dan lebih kuat? Yaitu dengan menggunakan teknik daripada kekuatan atau tenaga ya. Jadi prinsip-prinsipnya Jiu-Jitsu yaitu kayak tadi saya sudah pernah bilang bahwa pertarungannya itu akan end up di jarak yang rapat dan kemudian lawannya akan dibawa ke bawah dan dikalahkannya dibawa dengan berbagai macam teknik kuncian. Bagi kaum wanita, bela diri ini ternyata sangat efektif loh dalam menghadapi situasi bahaya seperti ancaman perkosaan. Selain itu, bela diri ini juga baik untuk kesehatan. Cedera pasti, saya selalu berdoa supaya enggak cedera. Cuma makanya dari situ saya sebenarnya tidak belajar dari fighting-nya saja, tapi saya belajar dari self-defense-nya. Nah, lebih percaya diri, terus badan juga. Polaraga ya, termasuk sport juga kan. Kelihatannya sih sulit ya, tapi asal ada kemauan dan disiplin latihan, pasti bisa kok menguasai Jiu-Jitsu. Wow, wow. Ternyata, bela diri Jiu-Jitsu itu benar-benar membutuhkan tenaga yang kuat. Karena kalau enggak, kita enggak bisa melawan musuhnya, tapi ini aman buat cewek juga loh. Ayo, siapa yang mau coba? Nyekelak dikit, enggak apa-apa lah. Tertarik mempelajari Jiu-Jitsu? Biayanya juga sangat terjangkau. Mulai Rp150.000 aja per bulan. Atika Sugiarti, Bukhari Muslim, MNC TV Jakarta, melaporkan. Terima kasih.